Cukur habis rambutnya anak, jangan disisa. Walau hanya selembar, itu habis. Kita kadang cuma potong sedikit. Kemudian kita masukkan ke dalam kelapa ya. Bisa begitu. Padahal sebenarnya temannya kelapa itu bukan rambut. Tapi sirup sama es batu. Nah itu. Ini jadi masalah. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam kelapa? Itu tapaul. Senungan istilahnya. Tapaul. Itu kan Aisyah mengatakan. Nabi itu sangat suka bertapaul. Tapaul itu kan istilahnya orang bugi senung-senungan. Itu doa yang bersandar pada perbuatan. Kenapa di kelapa? Kelapa itu kan mulai dari akarnya sampai ujung daunnya. Dan tempurungnya apanya. Itu semua bermanfaat. Itu doanya mudah-mudahan anakku nanti ini bermanfaat. Yang kedua. Kelapa itu bisa tumbuh di mana saja? Di air, di darat, di mana. Dia bisa tumbuh. Artinya apa? Itu pesan. Bahwa anakku ini mudah-mudahan nanti kalau ketika besar. Di mana dia berada pas dia bisa berhasil. Itu doa. Tapi padahal sebenarnya kalau kita mau kejar nilai agamanya. Sunnahnya. Cukur habis rambut anakmu. Jangan kau sisa walah hanya selembar. Kemudian timbang berapa beratnya itu. Kemudian belikan amas dengan sejumlah itu. Kemudian sedekahkan. Maka anakmu tidak akan pernah jatuh di tengah masyarakat. Tidak akan hina. Itu kuncinya. Bahkan Rasulullah mengatakan. Saking pentingnya menilai rambut bayi itu. Rasulullah mengatakan. Kalau kau tidak mampu dengan amas. Maka timbanglah dengan perat. Saking pentingnya itu. Ini yang kadang orang tidak perhatikan. Hal itu yang paling utama itu. Dicukur habis. Makanya dokter Masaru Emoto. Kemudian ada peneliti itu dari Inggris. Meneliti rambut bayi. Kenapa rambut bayi itu selalu berminyak. Dan pada saat bayi lahir. Itu ada hitam yang melekat di hubung-hubungnya. Istilah tadi wete-wete. Kalau orang bugis. Itu melekat nanti tujuh hari baru terkupas. Ternyata rambut bayi itu mengandung kurang lebih empat juta virus. Dan itulah yang masuk menyerang antibody anak. Kenapa Rasulullah menyuruh mencukur di hari ketujuh. Karena nanti pelapis kepala itu akan terkupas di hari ketujuh. Sehingga virus itu akan masuk. Makanya Nabi menganjurkan untuk dicukur habis. Ingat London, Inggris itu tidak keluarkan bayi dari rumah sakit. Kecuali dicukur habis. Rambutnya. Kita kadang potong sedikit. Ini yang sunnahnya Pak. Laki-laki perempuan cukur habis. Supaya virus itu tidak masuk. Dan itu akan masuk selama satu tahun setengah. Makanya anak yang sudah berkeringat. Langsung akan berubah suhu tubuhnya itu. Kenapa? Karena virus itu kembali masuk. Makanya itu sudah diteliti. Dan itu ahli sudah teliti. Rasulullah sebelum diteliti ahli. Dia sudah tahu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.